Pertama, saya bersyukur hari ini mendapatkan sebuah amanah dan kemuliaan yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintah dan negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga, walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara. Saya mengucapkan selamat tentunya kepada Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menko Pohukam yang baru, sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih, karena tadi malam, walaupun ini serba mendadak, kalau boleh sedikit saya cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik, hanya bertanya apakah ada di Jakarta. Dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin selasa jam 8, saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tapi saya datang tentunya dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di Kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan diselakukan pelantikan. Oleh karena itu, yang saya lakukan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap Pak Prabu Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin Koalisi Indonesia Maju Kedepan, untuk mendapatkan blessing juga, restu juga. Dan setelah itu saya menghadap Pak Hadi, karena beliau yang selama ini luar biasa, telah menangani berbagai isu, persoalan yang mendesak di bidang ATR dan BPN. Dan di antara itu semua, termasuk tadi Pak Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal, yang tadi sudah beliau sampaikan juga, ada beberapa prioritas. Tetapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya. Di antaranya untuk secara masif tadi, sertifikasi elektronik, ini yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk ketumpang tindihan dan permainan dari mafia tanah. Dan juga ini tentu masalah keadilan. Masalah keadilan bukan hanya masalah bagi-bagi sertifikat, tetapi ini masalah keadilan yang sangat fundamental. Dan kita tentunya juga punya tujuan, kalau apa yang dilakukan oleh Pak Hadi selama ini, ATR dan BPN ini bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur, di skala strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak. Dan ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Kalau investasi bergerak, tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera. Jadi banyak hal termasuk juga tadi ada target yang disampaikan oleh beliau mengejar hingga tuntas 120 juta bidang PTSL yang mudah-mudahan juga bisa kita kelola dan tentunya kita meyakinkan agar isu lingkungan hidup juga bisa menjadi prioritas utama. Oleh karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait. Dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi, walaupun nanti beliau sebagai Menko Polka, Polukam, berkenan enggak tetap saya ganggu untuk saya minta pandangan-pandangan dan juga masukan-masukan ya. Karena ini kerja yang besar dan tentunya membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan dari para akademisi. Mas pesan dari Pak SBI ada enggak mas? Pesan dari Pak SBI terkait penunjukan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama sembilan tahun, empat bulan berada di luar pemerintahan. Dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena Alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung. Karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting. Tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua, Keluarga Besar Partai Demokrat, untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia maju. Di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mas ada beban politik tertentu gak sih setelah ada perputaran politik ini? Kenapa? Ada beban tersendiri gak sih karena selama sembilan tahun ada di luar pemerintahan? Tidak, tidak secara khusus. Yang jelas memang perlu adaptasi. Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang. Karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan, eksekutif maupun legislatif. Tapi insya Allah bisa kita jalankan dengan baik. Mas, masuknya Mas Ahai ke dalam koalisi ini, apakah mempengaruhi sikap Demokrat juga di DPR? Khususnya terkait dengan interpelasi pemerintah? Oh, tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen, formal maupun informal. Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah. Jadi jelas kami biasanya disiplin, Demokrat itu disiplin sesuai dengan kebijakan partai. Dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua sampai dengan tuntas, bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR BPN yang luar biasa. Banyak yang sangat kompleks, tapi insya Allah semua yang beliau telah lakukan selama ini dan seluruh jajaran kementerian ATR BPN bisa kita tuntaskan dengan baik. Berarti akan menentang ya Pak, berarti akan menentang ya jika ada hak kaket pemilu soal kecurangan itu? Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak kaket pemilu soal kecurangan itu? Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Masalah BDIP menolak hasil saya rekap ke... Terusah, masalah.